KPM PKH dan BBNT waktu yang tepat cek kartu KKS ke ATM atau Agen dijamin akan ada saldonya Nah sepertapa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Norovlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Utamanya adalah program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Bagi KPM PKH dan BPNT waktu yang tepat cek kartu KKS ke ATM atau Agen dijamin akan ada saldonya Nah sepertapa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Norovlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Norovlog Yang sudah subscribe, so cek kan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal ngalamin Dan juga siapa sosial dimanapun anda berada Bagi penonton setiap channel Norovlog kita juga akan berbagi kifat sosial Caranya gampang banget teman-teman semua tinggal lihat di layar kaca ya Semoga teman-teman semuanya beruntung tentunya Akan kami undi di akhir periode yaitu tanggal 31 Baik, siapa sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang KPMPKH dan BPNT Waktu yang tepat cek kartu KKS ke ATM atau agen dijamin akan ada saldonya Nah sahabat sosial dimanapun anda berada tentunya bagi penerima manfaat PKH dan BPNT Sedang menunggu-nunggu untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT ya sahabat sosial Nah pertanyaannya adalah kapan untuk kartu KKSnya bisa dicek ya sahabat sosial Jadi kita akan bahas tuntas di kesempatan video kali ini ya sahabat sosial Tentunya teman-teman semuanya harus mengetahui beberapa sistem yang ada dalam kementerian sosial Yang pertama adalah untuk 6NG online itu bisa diakses oleh pendamping sosial Dan juga oleh operator 6NG desa dan kelurahan maupun operator 6NG supervisor ya Itu adalah aplikasi yang bisa diakses oleh pendamping dan lain sebagainya tadi Adalah aplikasi yang terupdate Jadi pergerakan real timenya itu adalah bergerak terus dalam waktu ke waktu ya sahabat sosial Kemudian untuk yang kedua adalah aplikasi cek bansos yang dibuat khusus untuk penerima manfaat Yang hanya bisa diakses oleh penerima manfaat Baik itu PKH dan juga BPNT Namun perbedaannya adalah cek bansos dengan 6NG Apabila 6NG ketika kementerian sosial melakukan perubahan itu langsung update Untuk 6NG namun berbeda dengan cek bansos Akan berubah ketika sudah ada SP2D turun baru akan berubah ya sahabat sosial Nah teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca ya Untuk contoh apabila teman-teman semuanya masih PKH Mei dan Juni Artinya teman-teman semuanya belum tersalurkan bantuan sosial untuk PKH ya sahabat sosial ini bisa diakses di cek bansos.gmensos.go.id Apabila belum berubah seperti itu maka bantuan sosial PKHnya dipastikan belum tersalurkan Maka jangan di cek ke ATM terlebih dahulu nantinya takutnya zong ya sahabat sosial Kemudian perbedaannya apabila nanti sudah ada saldo masuk ya teman-teman semuanya Ketika sudah ada saldo masuk ya untuk cek bansos.go.id Akan muncul keterangan seperti yang di layar yaitu PKH Juli Agustus 2024 Ya sahabat sosial dan kemudian bagi yang nanti tidak akan dicairkan adalah Bagi yang PKHnya ada keterangan gagal onspun beda nama rekening di bank Jadi ada dua hasil ya yang atas PKH Juli Agustus 2024 yang sudah tersalurkan Untuk yang bawah sahabat sosial walaupun PKH sudah muncul Namun keterangannya adalah gagal onspun beda nama rekening di bank Itu tidak akan dicairkan sementara waktu Karena tentunya kementerian sosial akan mendata kembali Dan nantinya sahabat sosial untuk yang gagal onspun tersebut harus diperbaiki Biasanya akan ada dua opsi Yang pertama adalah dialihkan ke PT POS Indonesia Ataupun nanti menunggu surat resmi dari kementerian sosial Republik Indonesia Akan diseluruhkan lewat bank Himbara Biasanya nanti di akhir periode penyeluran PKH tahap yang keempat Jadi sudah paham ya sahabat sosial Bagi yang mengeceknya di cekbansos.go.id Teman-teman semuanya akan ada keterangan PKH itu sudah tersalurkan ya Kemudian yang gagal onspun juga sama sudah muncul Jadi teman-teman semuanya bisa mengetahui akan cair atau tidak ya Untuk dicek lewat cekbansos.kemensos.go.id Karena biasanya KPMPKH BPNT itu segan untuk menanyakan ke pendamping sosial Jadi hanya bisa menunggu dan bisa mengecek di aplikasi cekbansos.kemensos.go.id Jadi hal yang tepat teman-teman semuanya untuk mengecek kartu KKS Dan nantinya dipastikan sudah akan turun Yang pertama teman-teman semuanya wajib sudah SP2D terlebih dahulu Kemudian ketika cekbansos.kemensos.go.id Keterangan seperti yang di layar tadi Maka dipastikan teman-teman semuanya sudah tersalurkan Dan bisa dicek kartu KKSnya ya teman-teman semuanya Namun apabila baru keluar dicek 1 hingga 3 hari ke depan Karena tentunya ada proses ya dari SP2D ke top up untuk teman-teman semuanya Yang paling penting adalah teman-teman semuanya tetap berkoordinasi dengan pendamping sosial Agar nantinya tidak bolak-balik ke ATM Karena bisa menimbulkan yang pertama kerusakan pada ATM atau chip ATM Nanti bisa tidak terbaca untuk chipnya Dan teman-teman semuanya tidak bisa tersalurkan untuk PKH maupun BPNT-nya ya Sahabat sosial jadi harus berhati-hati Tetap koordinasikan dengan pendamping sosial Apabila tidak ada pendamping sosial Biasanya akan koordinasikan dengan pihak desa Nanti akan informasikan ke teman-teman semuanya Apabila sudah ada tanda-tanda saldo masuk ke ATM kartu KKS merah putih ya Sahabat sosial jadi paham ya teman-teman semuanya Apabila teman-teman semuanya sudah berubah Untuk cek bansosnya seperti yang di layar tadi Maka boleh dicek untuk kartu KKSnya Apabila belum mohon ditunggu terlebih dahulu Sampai dengan muncul untuk seperti yang di layar ya Sahabat sosial Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!